Pemirsa selesai mengalami kegalahan beruntung di laga Tunggal Putra. Tingnas Indonesia kini dipastikan melaju ke laga final tenis kursi roda. Pasalnya pasangnya gara putra Kevin Sanjaya Agus Fitriadi dan atlet Tunggal Putri Darum Padma Putri berhasil meraih kemenangan di ajang ASEAN Para Games 2022. Kevin Sanjaya Agus Fitriadi menang atas koleganya sendiri yakni Fikri Daryoko. Dalam laga tenis kursi roda di Manaham Tennis Center itu, Kevin dan Agus berhasil menang dengan skor 2-0. Atas kemenangan ini, Kevin dan Agus dipastikan akan melaju ke babak final tenis kursi roda. Mereka selanjutnya akan bertanding melawan pasangan asal Malaysia Abu Sabah dan Muhammad Yusafian. Selain Kevin dan Agus, atlet Tunggal Putri Darum Padma Putri juga dipastikan akan melaju ke babak final. Sebelumnya, ia berhasil mengalahkan petenis Malaysia Faizato Ahya dekat skor 2-1. Putri selanjutnya akan melawan petenis asal Thailand Sakhorn Kantasit. Luar biasa dalam artian memang kita mempersiapkan diri untuk di partai ini supaya bisa babak berikutnya kita tuh nanti bakal ketemu Malaysia. Ya, insya Allah. Untuk permainan Malaysia itu banyak suka rally-rally panjang yang lama, daya tahan tubuh harus buat. Kita harus benar-benar menyiapkan stamina yang prima, benar-benar.